Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, berjumpa lagi dengan gue disini ya Jadi di video kali ini gue akan kasih tutorial Cara update PUBG dari 1.6 ke 1.7 Ya ini kan season baru mau mulai Jadi pasti ada updatean terbaru Nah, untuk filenya Untuk filenya kalian bisa download di telegram gue Itu udah gue share disitu Ada 32 bit dan 64 bit Global, Korea, Vietnam, ada semua Dan yang gue bahas disini adalah PUBG Korea 32 bit ya Instalasinya sama semua Caranya itu sama semua Cuman yang gue sebagai contoh ini Korea Oke, langsung aja ke tutorial instalasi ya Sebelum install Pastikan ya Pastikan ini penting Pastikan kalian masuk ke playstore Kemudian non aktifkan auto update Itu kalian klik aja di email Kemudian di setelan atau di setting Di setting di playstore ya Terus kalian pilih di Bukan di disini Di preferensi jaringan ya network ini Terus ada update otomatis aplikasi Itu kalian non aktifkan ya Itu kalian non aktifkan ya Jangan update otomatis aplikasi Supaya kalian Nanti kalau install 32 bit Itu tidak auto update ke 64 bit Karena playstore pasti menyarankan sesuai spesifikasi hp kalian yaitu 64 bit Jadi kalian harus non aktifkan auto update nya Terus install pubg 32 nya Oke, kalau udah Kita langsung ke instalasinya Ini btw ada ayam ya Ini pubg gue korea masih 1.6 ya Kalian bisa lihat versi aplikasi 1.6 Nah, jangan di install dulu Kita masuk ke file manager Kemudian masuk ke android Data Nah, kalian cari Kalau gue tadi kan korea Jadi com.pubg.kr mobile Nah, disini datanya Biar tidak hilang ya Jadi kalian harus rename dulu Rename terserah Gue bikin ini aja Biar gampang Old ya Jadi gue tambahin old Nah, terus itu kan data tadi ya Terus sekarang masuk ke android OBB Ini sama Nanti gue hapus dulu Nah, yang KR mobile yang OBB ini juga kalian rename ya Maaf kalau banyak ayam Ini kita kasih nama auto aja Oke, kalau udah Nah, disini kan ada OBB Ini OBB yang lama ya Jadi ya Yang 1.6 ya 15.5.22 ini Ini kalian hapus aja ya Udah gak kepake Kamu ternayam Minta disebeli Terus kalian masuk ke file Yang udah kalian download Di telegram Nah, ini ada OBB dan APK nya Nah, untuk OBB nya 32 bit itu Kodenya 15.7.10 Kemudian untuk 64 bit itu 15.7.15 Ya, disitu ya Disitu ya 64 dan 32 Ini kalian pindah aja Ke OBB nya Ke folder OBB tadi Nah, kalau sudah Nah, disini ya Jadi ya Kalau sudah kan udah D-rename lah ya Data sama OBB udah D-rename Kalian uninstall Aplikasinya Oke, kalau sudah di uninstall Kalian masuk lagi File manager Kemudian kalian install APK 1.7 nya Langsung aja Di install Jadi ini pake data lama Nanti kalau kalian download Itu gak begitu banyak ya Datanya Jadi data lama tuh Masih ada yang beberapa Yang masih bisa dipake Kayak skin-skin dan lain-lain Jadi sayang Kalau kalian Hapus semua gitu ya Oke, kalau sudah ini Jangan dibuka langsung Tapi kalian langsung Back aja Atau close aja Nah, balik lagi Sekarang kalian Rename ke Nama semula ya Di Android data Yang pertama Terus kalian langsung Cari yang D-rename tadi Ini ya Old ya Nah, ini Jadikan nama Original nya ya Oke Old nya kita Hapus Nah, itu yang di data Sekarang yang di OBB sama ya Folder nya kita Rename ke Nama original ya Nah, ini kan Udah 1.7 Oke, udah Jadi itu udah Selesai Instalasinya Sekarang kita Buka aja Nanti kita pindah dulu Disini Biar gampang Gue Nah Oke Ini kita cek ya Info-oplikasi Ini sudah 1.7 Yang terbaru ya Oke Langsung aja Kita buka Ke PUBG nya Global Korea Vietnam Itu sama aja Gue Rekomendasi Rekomendasi 32 bit Itu Emang Lebih ringan Daripada 64 bit Sebenernya Sama Cuman Spesifikasi HP Yang membedakan Oke Ini Kalau muncul Notif Seperti ini Kalian Izinkan Izinkan Saja Dia Dia pasti akan Download Resorts Resorts Yang baru Soalnya Pasti Ada Update Jadi Dia bakal Download Tunggu aja Ini Mulai dari Gamepads Terbaru Mungkin Sama Resorts Park Kayak Tampilan Juga Nah Untuk Disini Low Specs Sama HD Gue Bisa Pilih HD Biar Lebih Realistis Saja Dan Itu Enggak Banyak Ukurannya Ini Gue Percepat Aja Percepat Oke Kalau Udah Update Finish Please Restart The Game Langsung Aja Diklik OK Kemudian Dia Bakal Balik Dan Buka Lagi Papinya Nah Itu Udah Versi Di Atas Pojok Kiri Atas 1.7 Jadi Sudah Yang Terbaru Kita Langsung Login Aja Nah Ini Kita Udah Bisa Login Udah Bisa Main Main Di 1.7 Yang Banyak Update Disini Mulai Dari Settingan Dan Lain 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 Itu Kayaknya Ada Karakter Baru Juga Sih Kayaknya Tampilan 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 Lobby Untuk Config Mungkin Nanti Petah Ini Update Dulu Tampilan Tampilan Seting Sekarang Kayak Gini Jadi Beda Jadi Kayak New State Oke Jadi Ini Kayak Data Data Lama Aktif Saff Itu Masih Yang Lama Oke Jadi Settingan Seperti Ini Oke Kita Coba Akan Mereview Katanya Itu Ada Karakter Baru Dimana Audi Workshop Kemudian Karakter Oke Gratis Ini Gratis Tapi Harus Nyelesaikan Misi Oh Ini Ana Kata Kebanyakan Orang Tidak Sesuai Ekspektasi Dengan Wajahnya Cuman Yang Tau Oke Mungkin Segitu Tutorial Instalasi Yang Simple Dan Pakai Data Lama Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Ada File Terbaru Pasti Gue Update Lagi Segitu Terima kasih Sudah Menyikuskan Dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima